Sandi, kamu sendiri melihat, apa namanya, melihat tema dalam film ini yang kayak mertua maksa untuk cepat hamis, segala macem, itu relate gak sih dengan kehidupan masyarakat sekarang kalau kamu lihat? Kalau untuk spesial orang Indonesia, iya ya, kayaknya setelah menikah punya anak tuh kayak sesuatu hal yang udah lumrah banget dan standart banget gitu, kayaknya single kapan nikah ya kan, udah usia 20 tuh bisa ditanya, setelah menikah kapan punya anak, setelah punya anak satu kapan lagi hamil lagi punya adik dan sebagainya, jadi sangat related banget sih mertua yang meminta dan berharap banget punya anak, terus gaya Indonesia banget, menurut aku ini Indonesia banget gitu. Kalau di kehidupan nyata, tenang ngalamin juga gak sih? Karena mungkin dari keluarga, aku dan suami itu sama-sama udah punya keponakan, jadi gak terlalu rush kayak gitu sih, jadi gak terlalu kayak kapan punya anak banget gitu, tapi mungkin paling dari publik aja, temen-temen sih gak dari, karena saya publik figur, jadi mungkin kadang-kadang ditanya dari masyarakat aja gitu, ya gitu. Bisa dibilang gak sih, film I Need You Baby ini jadi comeback-nya Sandi Awli ya? Iya, iya, untuk film setelah pandemi ya, karena kan waktu itu kan sempet sinetron kan, nah kalau untuk film pertama setelah pandemi, ini yang pertama. Membangun kemisi sendiri dengan gading seperti apa? Banyak ngobrol aja, di lokasi syuting kita banyak ngobrol, cerita, terus kehidupan pernikahan juga, ngobrol-ngobrol, ketawa, pokoknya Allah yang menyenangkan gitu. Terima kasih. Terima kasih.